Assalamualaikum, yo yo guys Di video kali ini saya Faisal Fip akan sharing bagaimana cara untuk mengunci jaringan 4G di HP Realme C21, C20, C25, Narjo 30A, Narjo 20, Realme 8, dan Realme 8 Pro Nah pada video kali ini saya menggunakan HP Realme C21 dan caranya sama saja dengan HP Realme yang saya sebutkan tadi Oke guys langsung saja kita ke tutorialnya dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah jadi untuk mengunci jaringan 4G kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bisa kita download dari Google Play Store Nah disini kita ketik saja LTE Only Nah disini saya akan menggunakan aplikasi Force LTE Only dari X-Square Studio Bagaimana cara untuk menggunakannya? Pertama kita install dulu Silahkan kalian simak video ini sampai habis Biar tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini Selanjutnya kita buka Kita klik next Next Kita beri izin Kita klik get start Nah jadi apabila kalian pengguna HP Realme yang masih di bawah Android 11 Misalnya HP kalian masih Android 10 kalian pilih yang bagian 1 Dan apabila HP kalian HP Realme nya sudah Android 11 kalian pilih Android 11 Disini karena HP Realme C21 saya masih Android 10 ketika saya klik ini dia tidak bisa dibuka Nah HP Realme 8 dan Realme 8 Pro sudah Android 11 kalian pilih yang bagian 2 ya Jadi karena HP saya masih Android 10 saya pilih yang bagian 1 Nah tampilannya apabila kalian mengklik yang bagian 1 ataupun bagian 2 sama saja seperti ini tampilannya Nah disini kita bisa lihat ada setel jenis jaringan yang disukai Kita klik Lalu kita pindah atau kita ubah ke LTE only Kita klik Nah maka sekarang HP kita otomatis mengunci jaringannya ke 4G Walaupun sinyal di HP kalian 4G nya lemah Maka HP kita tetap akan mengunci ke 4G Dia tidak akan berubah ke jaringan 3G Namun apabila kalian menerapkan langkah ini Maka dapat menyebabkan HP kalian tidak bisa melakukan panggilan Menerima panggilan mengirim SMS atau menerima SMS Jadi apabila kalian sudah selesai menggunakannya Contohnya kalian ingin bermain game dan ingin mendapatkan kualitas sinyal yang lebih baik Kalian bisa menerapkan tutorial ini Dan setelah selesai kalian menggunakannya Kalian ubah lagi ke settingan defaultnya Nah ini dia settingan default tadi di HP saya Sebelum saya ubah ke LTE only Maka HP kita kembali normal seperti semula Oke guys sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih